Edi Mulyadi bahagia dapat kejutan dari Habib Rizik sama-sama ditahan baris krim. Edi Mulyadi kini mendekam di rutan baris krim usai ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian berbau sara. Yang menarik, saat ditahan, Edi Mulyadi mendapat kejutan dari ex imam besar FPI Habib Rizik Sihab. Diketahui Edi Mulyadi dan Habib Rizik Sihab sama-sama ditahan di rutan baris krim. Edi Mulyadi diketahui menjadi sorotan usai melontarkan pernyataan kontroversial. Ex-Chaleg Partai Keadilan Sejahtera ini menyebut lokasi buku kota negara baru di Kalimantan merupakan tempat jin buang anak. Dilansir dari Warta Kota, Edi Mulyadi dapat bingkisan dari Rizik Sihab saat hari pertama ditahan di rumah tahanan baris krim Polri, Jakarta Selatan. Hal ini diketahui usai kuasa hukum Edi menjenguk kliennya di tahanan. Herman Kadir, selaku kuasa hukum Edi Mulyadi mengatakan, bingkisan itu diberikan Rizik saat pertama kali kliennya masuk ke tahanan. Rizik juga masih mendekam di rutan baris krim Polri. Edi Mulyadi kata Herman mengaku senang mendapatkan bingkisan dari Rizik Sihab. Baris krim Polri akhirnya menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta penyebaran berita bohong alias hoax pada Senin 31 Januari 2022. Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka, usai diperiksa selama enam jam oleh penyidik. Penyidik pun melakukan gelar perkara untuk menetapkan status tersangka. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Edi Mulyadi langsung ditangkap oleh penyidik Polri. Setelah itu, dirinya langsung ditahan di rutan baris krim Polri, Jakarta Selatan sejak Senin 31 Januari 2022. Ramadan menjelaskan Edi Mulyadi bakal ditahan selama 20 hari ke depan untuk diperiksa sebagai tersangka. Ia juga menjelaskan ada dua alasan Edi Mulyadi langsung ditahan oleh penyidik Polri. Pertama adalah terkait alasan subjektif. Maksudnya, lanjut Ramadan, Edi Mulyadi dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti hingga khawatir mengulangi perbuatannya kembali. Selain itu, Ramadan mengungkapkan alasan objektif yang menjadi pertimbangan penyidik, karena tersangka disangka telah melanggar pasal di atas lima tahun penjara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!